Pengendapan uang dapat menyebabkan penyendatan perputaran perekonomian Oleh sebab itu dalam syariat Islam ada yang disebut namanya zakat mal atau zakat kekayaan Jika seseorang telah mencapai pengendapan uang berjumlah 83 gram emas atau setara Dan dengan haul atau masa waktu satu tahun maka dia dikenakan zakat Kenapa? Karena ada hak orang lain di situ Nah sebetulnya ada solusi yang lain nih Yang juga sudah diperhatikan oleh para sahabat di zaman dahulu Ada tiga pos untuk melancarkan perputaran perekonomian Yang pertama adalah konsumsi Apa yang dimaksud konsumsi? Belanja Dengan belanja artinya apa yang kita belanjakan baik itu pakaian ataupun pangan Atau mungkin juga termasuk papan akan melancarkan perputaran perekonomian Si pembuat pakaian atau pembuat kain Penjahit dia akan mendapatkan upah Dan akan dibelanjakan ke warung-warung, ke pasar-pasar, dan kemudian ke petani Begitu juga pangan Tapi ingat ini jangan dijadikan sebagai suatu alasan kita berfoya-foya Atau juga jangan dijadikan sebagai suatu alasan bagi kita untuk mengkonsumsi berlebih Tapi ingat ya perputaran perekonomian ini adalah perputaran perekonomian sekitar kita tentunya Maka dari itu jangan beli produknya produk Cina atau produk buatan luar negeri Jika tidak terpaksa Kecuali memang produk-produk yang berbasis teknologi Ataupun juga produk untuk menunjang produksi kita Itu lain perkara Nah kalau untuk konsumsi keseharian sebaiknya kita mengkonsumsi justru lokal Bahkan regional sekitar kita Supaya perputaran perekonomian sekitar kita juga berjalan Nah jangan sampai nanti nih Import produk Cina Kemudian diiklankan melalui Facebook Ads IG Ads Dan kemudian hasilnya dipakai untuk jalan-jalan ke luar negeri Ini namanya Nista Saya tidak anti ya teman-teman terhadap ngiklan di Facebook Ads IG Ads Karena saya pun toh juga masih mengizinkan hal-hal itu dilakukan dalam tim saya Kenapa? Karena memang mereka menguasai informasi saat ini Setidaknya jika Anda masih mau beli brand luar Sebaiknya brand luar tersebut Selain keterpasaan ya Juga memenuhi kaedah dibuat di Indonesia Nah bisa seperti itu Misalkan nih Anda beli mobil Sekarang sudah banyak tuh mobil-mobil Korea Yang sudah diproduksi di Indonesia Jepang lebih mendahului Nah pabrikannya di Indonesia itu masih lebih bagus Kenapa? Karena secara otomatis akan melancarkan perputaran perekonomian Kenapa? Pabrikannya di Indonesia Buruhnya orang Indonesia makan di Indonesia Tapi jangan dengan dali konsumsi terus kita bisa menghambur-hamburkan uang Seinaknya sendiri Tidak seperti itu tentuannya Kan masih ada pos-pos yang lain yang lebih bermanfaat bagi orang lain Karena ingat di setiap harta kita ada hak orang lain Yang dia meminta atau membutuhkan Ataupun juga dia yang tidak meminta tapi membutuhkan Apa itu? Yang kedua adalah infak Infak ini bermakna umum Bisa jadi mungkin sedekah, zakat, hibah, wakaf Dan juga mungkin hadiah Tujuannya adalah apa? Supaya nanti mereka juga membelanjakan uangnya ke masyarakat sekitar lagi Mungkin untuk makan, mungkin untuk membeli kitab-kitab, mungkin untuk belajar Mungkin juga untuk membangun pesantren Yang nanti pesantrennya juga akan melibatkan buruh-buruh bangunan Dan itu jadi perputaran perekonomian lagi Masih ada kelebihan duit lagi Dan ingin berdampak yang lebih jangka panjang Ada Namanya investasi Investasi kemana? Tentu aja ke mereka-mereka yang membutuhkan permodalan Bisa jadi mungkin Anda mau membangun hunian islami Seperti kamu juragan Boleh, ayo sini Ataupun juga Anda mau membangun perhotelan Silahkan juga Yang hotel yang syariah masih dibutuhkan Atau juga mungkin Anda ingin berkontribusi dalam produk-produk organik, pertanian Ataupun juga produk-produk herbal Dan juga mungkin perdagangan yang secara nyata Anda ingin berinvestasi ke sana Misalkan ada UKM yang membutuhkan permodalan untuk membuka outlet bakso Silahkan Ini semuanya harus memiliki niatan yang benar-benar Niatnya yang pertama adalah untuk ibadah Memperlancar perputaran perekonomian Ingat kenapa Di sebagian harta kita ada Hak orang lain Nah termasuk tadi itu Mereka-mereka yang membutuhkan Tapi mereka mungkin tidak meminta Atau membutuhkannya dalam bentuk Perdagangan Bisa Anda masuk ke dalam situ Nah pada saat niatnya sudah benar duluan Untuk perputaran perekonomian Harus dilanjutkan dengan cara yang benar Makanya pada saat investasi dengan niat Untuk perputaran perekonomian Pertanyaannya yang pertama Jangan berbicara masalah untung dan rugi duluan Ini harusnya jadi pertanyaan yang kedua Atau mungkin kesekian Yang pertama Sebentar kalau saya investasi ini Kebermanfaatannya akan bertambah berapa banyak Jangan-jangan caman Bermanfaat untuk tambah kekayaannya ke satu orang saja Nah ini harus hati-hati ya Jika bertambah kebermanfaatan Misalkan ya Oh iya ini untuk menghire karyawan lagi Atau mungkin untuk membuat Pabrik yang lebih besar Sehingga bisa memperkerjakan lebih banyak karyawan Nah ini Ini afdol nih Bukan semata-mata hanya untuk berbicara masalah untung rugi Tentu aja yang kedua Ya sebisa mungkin Bagaimana untung Kenapa? Jika buntung kan tidak berkelanjutan Tapi toh pun jika buntung Dikarenakan Sesuatu yang tidak kita prediksi Atau Semuanya ini atas kehendak Allah juga Itu insya Allah Tetap bermakna sebagai ibadah Atau insya Allah tetap berpahala Karena niatannya sudah benar duluan Untuk apa? Ya untuk Perputaran perekonomian Supaya Banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari situ Pada saat buntung pun juga Sebetulnya Tidak benar-benar Bisa dikatakan tidak berputar Berputar juga loh Kenapa? Karena kan bisa jadi itu mengalir ke Kantong-kantong yang lain Juga habis ini ada informasinya Daftar segera Gratis Hanya cukup membawa Buku saya Fondasi Bisnis Berkah Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!